ini alarm sangat sederhana ya sederhana tapi hasilnya luar biasa ya enggak kalah sama alarm alarm pipo mewah ya oke teman-teman teman-teman jadi seperti ini ya cara kerja si alarm itu jadi ini ada tombol ya teman-teman tombol ini nanti teman-teman taruh di yang kira-kira nggak ketahuan orang yang kita bisa kontrol waktu parkir kita on-in tombolnya jadi seperti ini jadi waktu tombol nggak di on-in kita kunci kontak ini posisi normal seperti biasa ya teman-teman nih starter pun juga saat jadi ya nih starter motor normal biasa ya Oke tapi ketika ketika tombol ini di on-in ini di on-in pencet seperti ini ini alarmnya akan hidup ya waktu si kunci kontak ini dipaksa menggunakan apa jenis itu bahasanya kunci T ya seperti ini seperti itu bunyinya seperti itu ini di starter pun nggak jadi ya teman-teman ini dipencet-pencet nggak jadi sama dengkol pun nggak hidup jadi posisinya nggak hidup itu sennya hidup ya teman-teman Oke teman-teman seperti itu jadi kalau kita ini normalin dia akan normal kembali Oke teman-teman seperti itu untuk cara kerja si alarm itu sendiri Oke kita lanjut cara pembikinannya teman-teman semangat pagi teman-teman kali ini saya mencoba berbagi sebuah inspirasi atau ide kreatif yang sangat luar biasa yaitu membuat alarm sederhana tapi hasilnya luar biasa Oke yang pertama kita siapin relay 12 volt nih kaki lima ya ini di elektro banyak yang kedua ini kita dua relainya ya relay 12 voltnya dua biji dan untuk flashersen ini yang biasa cukup satu aja nah sini terus kita membutuhkan dioda dioda ini dioda 004 ya dioda 004 33 buah ini dua nanti buat sen dan satunya buat klakson Oke kita lanjut pemasangan ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadinya seperti ini ini saya jelasin sedikit ya ini ada saklar relay 12 voltnya ada dua disini flashersen cukup satu menggunakan tiga dioda ya dioda 004 ini khusus motor Honda ya metik spot bebek bisa ya untuk motor Honda dulu ya kalau untuk Yamaha dengan Suzuki nya Pak Kawasaki nya bisa jadi beda di jalur memutus Oke yang pertama disini eh rela yang pertama ini untuk penguat ya penguat si si arus ya jadi posisinya disini ini langsung ke baterai langsung ya posisi langsung ke baterai dikasih screen cu dikasih screen lebih bagus ya kalau disini untuk kunci kontak on ya jadi posisi kunci kontak on dia yang keluar masuk ke sini 12 volt ya Nah jadi posisi saklar ini di pencet ini 12 volt ini 12 merah ini sama ini terhubung ya jadi dia ngidupin season sama klakson Oke seperti itu kalau ini masa ya Oke jadi waktu relay 12 volt ini waktu dia standby yang terhubung tengah ini merah ini sama ini ya kalau dia ini kena 12 volt yang terhubung ini sama ini jadi waktu ini diaktifin ini yang terhubung ini sama ini jadi dia ngidupin sen sama klakson dan untuk relay ini jadi ini posisinya untuk menguat relay karena menggunakan satu relay untuk menghidupkan 4 sen sama satu klakson Oke yang relay kedua posisinya di sini kunci kontak ya saya gabung sini kunci kontak keluar ya waktu kunci kontak 12 yang 12 volt yang keluar itu masuk ke sini posisi ke sini di sini masa ya masa warna hijau nih jadinya masanya warna hijau tetap seperti ini nah tengah ini ini untuk switch standar samping jadi posisi dia netral tombol ini enggak di apa enggak di on-in dia masih tetap terhubung cuman waktu kita tombol rahasia ini kita on-in otomatis dia mutus-mutus untuk standar samping jadi dia yang terhubung ini 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 nggak kepake ya yang sebelah sini jadi dia mutus sistemnya mutus standar samping kalau di bebeknya atau di spotnya kita bisa mutus pick up pulser ya kalau enggak coil bisa jadi posisinya standar samping itu kan ada dua jadi kabel yang satu kita cabut ya yang satunya kita taruh ini kan warna putih kita taruh sini yang satunya kita kita taruh sini Oke spil ke kabel jadi yang hijau ini saya bikin masa ini masa dari sini tadi masa yang ini klakson ya klakson kena dioda klakson ya Nah yang ini warna kuning ini kesennya sen kanan kiri jadi digabung kalau boleh kanan kiri ini basing ini bebas kan mau kanan mau kiri kita ambil yang 12 folnya ya yang kalau sebelah kiri kalau enggak salah warna oran yang sebelah kanan itu warna hijau hijau telur bebek Oke seperti itu kita jemper aja nah ini untuk sweet standar samping jadi posisi sweet ada dua kabel satu kabel kita ambil kabel yang satu bebas yang mana aja kita tarik nih putuskan di soketnya itu nah satunya taruh sebelah sini dan satunya taruh sebelah sini Oke kenapa kita menggunakan dioda sekarang lari ke dioda tujuannya buat biar tidak gabung ya posisi dioda ini punya arah jadi dia nggak bisa balik ya arusnya jadi posisi alih arus keluar tapi enggak bisa masuk waktu posisi ini di standarin onnya di standarin jadi si arus tadi tidak bisa masuk ke sistem eh apa namanya alarm sederhana ini ya Oke seperti itu alarm sistem alarmnya Oke cukup jelas teman-teman kalau seumpamanya kurang jelas boleh komentar di bawah ya Oke sekian dari saya teman-teman kalau video ini sekiranya bermanfaat silahkan klik tombol like dan subscribe nya semoga bermanfaatnya terima kasih oke